Halo teman-teman superuser kali ini saya mau bahas salah satu komentar request di YouTube oleh Pak Bukirom ST Pak di hosting pakenya Lightspeed webserver request cara installnya di VBS jadi Pak Bukirom ini request tutorial install Lightspeed mungkin dia pernah ngelihat ini di hosting pakai Lightspeed webserver sebelum kita bahas ke teknis kita kenalan dulu segelas dengan Lightspeed ini website resmi Lightspeed Lightspeedtech.com Lightspeed ini fungsinya sama webserver seperti Apache dan Nginx belakangan ini saya lihat mulai populer karena dianggap lebih cepat dari webserver Apache dan Nginx khususnya pengguna WordPress jadi di Lightspeed webserver ini ada sudah built-in cache Hai kemudian ada plugin untuk WordPress juga LS cache lalu ada Quick CDN CDN itu pakenya waktunya Lightspeed juga Lightspeed webserver ini sepertinya bisa di jalan disini bisa di cpanel flex direct admin dan cyberpanel ini kontrol panel untuk web hosting semua yang umum di install itu biasanya ini cyberpanel ini memang dikenal web kontrol panel yang pakenya webserver Lightspeed kenapa juga ini menjadi pilihan untuk di install karena ini ada versi gratisnya kalau saya berpanel berbayar dia pakai Lightspeed yang gratis dia pakai Open Lightspeed kemudian Lightspeed ini informasinya yang disini mendukung HTTP versi terbaru versi 3 Oke ini menurut Lightspeed ini performanya ini kalau pakai WordPress sangat jauh sekali dibandingkan Nginx dan Apache ini kalau pakai e-commerce Magento 2 perbandingannya untuk versi Open Source nya itu ada lebih detailnya di website khusus versi Open Source nya namanya Open Lightspeed tapi salda bisa install dari repository binary source code one-click install atau memakai docker di sini ini perbandingan antara Lightspeed versi Open dengan Enterprise yang berbayar ini penggunaan basic feature nya sama Apex compatibility kalau versi Open Source versi Open Source tidak full-nya hanya mendukung biasa berhasil untuk Apache dan full hati akses tidak kemudian fitur-fitur selanjutnya Oke jadi untuk penggunaan dasar umumnya pakai WordPress itu bisa support sama bahkan pakai Framework Laravel juga oke sekarang kita instalasi Hai yang kita install itu Open Lightspeed ya versi Open Source nya Oke kita bisa dari repository ini kalau pakai centos versi 5 6 7 8 kalau pakai debian 78 Ubuntu 12 14 16 dan 18 18 kalau pakai Amazon punya Amazon Linux ini repository nya Hai baik eh sini sudah ada centos 7 disini saya pakai centos pertama install Apple release dulu di centos ini kita butuhkan ini kita butuhkan karena ada beberapa paket dependensi untuk Lightspeed itu asalnya sumbernya dari Apple release atau Apple repository oke selanjutnya kita install repository nya untuk Open Lightspeed nya untuk Open Lightspeed untuk Centos 7 oke sekarang kita install Open Lightspeed nya oke kita jawab yes lihat ini akan di install pakai PHP 73 di sini ada tidak tidak langsung PHP ada LS nya jadi ini paketan PHP dari Lightspeed bukan dari repository centos ini sumbernya lihat dari Lightspeed repository oke sekarang kita cek oke kita cek versi Lightspeed oke kita cek versi Lightspeed oke waktu tutorial yang ini saya buat ini masih pakai versi 1441 kita cek port nya ini default nya berjalan di 80 80 setepat oke ini ada 7080 8088 nah ini untuk web browser dan untuk admin nya ini yang 7080 saya cek dulu saya cek dulu IP address nya oke 8088 oke sudah terinstall sudah terinstall 70 70 70 80 70 80 80 80 80 kemudian klik advance 80 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 81 80 80 91 82 83 84 84 82 83 84 81 83 83 84 85 85 85 Oke inilah kontrol panel atau administrator untuk open lightspeed Sekarang kita Saya klik menu listener ini nah ini defaultnya Oke ini kan jalannya tadi di 8088 kita mau ubah ke default untuk apa di port 80 itu kita ubah di sini terview dulu tadi kemudian klik edit Ayo kita ubah ke port 80 Hai kalau jual kita save Hai masa ini aneh ser-ser-ser-ser Hai Oke ini minta restart karena sudah mengubah konfigurasi start go Hai Oke kalau kita refresh Hai dan tidak jalan karena 8080-nya 8088-nya sudah tidak ada Hai Oke Hai nah ini mau kalau ini install PHP 72 Hai coba kita cek hai 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 baik ternyata lokasi untuk PHP nya sama tadi dengan directory-director apa file-file yang lain yang ada di usr lokal lsws ls tadi PHP 73 slash bin hai 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 ini ada benari untuk eh HPnya Hai untuk ngecek versi PHP kalau kita ketik langsung ini ya ada Hai coba kita buat link simbolik link simbolik link dari lsws lsvhp lsvhp 73 bin eh HP plus usr bin PHP nah ini udah bisa PHP lsvhp nah ini jadi eh yang ini dibuat link ke direktori usr bin Hai nih mau menguji eh PHP nya hai 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 coba kita cek di server configuration server configuration mana nih nah ini server configuration kemudian external app lalu ini sudah ada lsvhp socket nya kalau script handler nah ini juga sudah ada kalau kita edit nah ini handler namenya lsvhp sekarang PHP info kalau coba nah ini jadi ini langsung aktif default tidak seperti dulu ini saya harus edit lagi untuk dokumen root nya berada di sini cd plus lihat ini ada phpinfo .php default nya berada di sini jadi konfigurasinya semua bisa kita lakukan secara visual lewat web admin nya ini ada untuk settingan virtual host nya di sini virtual host template ini server configuration jadi cara install nya untuk install awal cukup mudah kita hanya perlu kalau dicentok setuju install dulu apple release apple repository kemudian install repo lightspeed nya open lightspeed lalu jalankan ini open lightspeed setelah itu setelah itu kita jalankan service nya cek apakah sudah aktif kita bisa langsung ubah port nya tadi masuk ke admin tapi jangan lupa set password nya dulu username password ini untuk mencari php modul yang kurang kita bisa gunakan yum search ls php 73 nah ini ini kita tinggal cari kita butuhnya php modul php 73 yang mana yang kita butuh kemudian kita install website resmi nya kita bisa akses disini oke ini ada forum kalau halaman ini halaman untuk ngecek-ngecek repository nya oke dan ini ada panduan-panduan nya baik sekian untuk tutorial install Open Lightspeed versi Lightspeed versi open source di centos 7 selamat mencoba